Jika Allah sudah membangkit, insyaAllah Allah pun juga akan memakbukannya. Jujur, di tahun ini sebenarnya bukan testimoni tapi juga mungkin ada unsur sedikit curhat, ngapun dengakan kata, tapi saya harus memakadanya di sini. Kebetulan di tahun ini kehidupan saya seperti bisa dikatakan seperti kalau misalnya mungkin, jadi bisa di atas tiba-tiba hancur ke bawah kondisi rumah tangga, lagi ada konflik, bisa dikatakan mungkin kalau dikatakan suami nikah mungkin terlalu ekstrim, jadi anggaplah beliau musyafir, jadi saya biasanya kerja di luar, menerima gaji, bulanan, tapi kalau yang keinginan saya, pribadi yang sejak dulu ingin dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji atau berumur, kok belum kesampaian, tapi justru di saat saya bisa dikatakan mengalami krisis ekonomi, krisis COVID rumah tangga, di saat anak-anak juga butuh biaya yang enggak sedikit, pertengahan bulan, pertengahan tahun kemarin, jujur itu ada di titik terendah polisi saya, di mana suami enggak ada, anak yang pertama harus kuliah, yang kedua baru masuk SMP, yang ketiga baru masuk SD, dan saya sudah enggak kerja di Indonesia lagi, enggak terima SD bagi lagi, jadi mau enggak mau saya harus putar otak bagaimana caranya tetap harus bisa nafkai keluarga, jadi keinginan saya untuk kebaikan Allah, saya penem sedalam-dalamnya, bukan karena saya enggak pingin, saya pingin ya Allah, tapi tolong mampukan saya ya Allah, panggil saya ya Allah, dengan apa ya, keinginan, seadanya saya bisa hadir di depan Allah, saya pingin ya Allah, sebenarnya apa itu, ya Allah, ampuni dosa saya, mungkin kejadian semuanya ini ada, dan saya selamat itu, ampuni saya ya Allah, izinkan saya hadir di depan Allah, ya Allah, tapi keinginan itu saya mendam, dalam-dalam, karena mau nisih, jadi mau dan mau yang saya fokuskan sekarang ada anak-anak saya, bagaimana saya harus menafkai anak-anak saya, yang ingat, mau buka wisaha modal enggak ada, ibaratnya inventaris pun juga sudah habis sekolah, bahkan untuk menggadehkan sertifikat rumah saya pun enggak bisa, karena untuk menggadehkan sertifikat di bank itu harus ada, ada anak-anak suami, teman-anak suami, enggak, jadi mau dan mau gimana, jadi saya harus ada UAKS untuk menafkai anak-anak saya, jangan ngomong, baru tijur, ya Allah, habis ini mau masak apa, bukan itu yang saya pikirkan, ya Allah, ada enggak uang hari ini untuk belajar buat anak-anak saya, itu aja yang ada pikiran saya, setiap sholat, setiap habis sholat manisnya itu ya Allah, bukankah engkau janji enggak akan membiarkan haba melapah ya Allah, kalau saya yang dibikin miskin, karena dosa saya, saya terima ya Allah, tapi tolong jangan biarkan anak-anak saya lapar, jangan biarkan anak-anak saya putus sekolah, jadi mau dan mau saya juga belajar, akhirnya jualan via online, kadang membantu dari kreasi saya untuk makan-makan gue saya, juga kadang in tolong ingin jualin sawah saya, tolong jualin rumah saya, kadang ada konsumen saya punya toko baju pun, saya punya toko baju pun saya punya kerasi, baju kita tolong pasang, jadi saya ibaratnya bukan jualan online, tapi semacam kayak jas, jadi orang belanja saya yang belanjakan dulu, nanti berharap dari 10-10-10-20-20, saya terima dengan kreasi saya, beri wak, makan anak-anak saya, hingga akhirnya mencat, pertengahan tahun kemarin, saya benar-benar titik-titul, usaha saya, intian saya juga lagi, ibadah tersendal, posisi anak saya lagi sakit, anak-anak saya juga baru berdaftar pulang juga, jadi saya benar-benar enggak pegang uang sama sekali, akhirnya di saat sholat juha, habis beraturan nangis, benar-benar nangis, Allahu Akbar, agak lama, om saya datang, dan sebelumnya saya cerita, saya belajar jualan properti, saya belajar jualan baju-baju online, sampai Ustaz Anglub, sempat mengomentari media sosial saya, kayak paksa, jadi enggak hanya jualan baju, juga jualan properti, juga jualan mobil, jualan beriasa, kadang juga punya teman-teman saya, putra puluh juga saya pasarkan, yang ada di Jombang juga saya pasarkan, yang kanyangnya di Boyolangu, yang kanyangnya di Singotruna, semua saya pasarkan, mohon maaf, waktu kemarin saya MPI, masih belum kenal, jadi semua saya pasarkan, dan kebetulan om waktu itu, sama istrinya, silahkan lagi ke rumah, untuk nyawa putra saya, saya menang, dari saat saya telah kembali di sana, saya juga, Bismillah, menawarkan ke beliau, beliau sudah pernah haji, sepeda-peda, bersama istri beliau, tapi, ah, enggak ada salahnya, saya tawarin umrah, seperti itu, kebetulan yang saya tawarkan, waktu itu ada program, daftar lima, berangkat, enam, saya tawarkan ke beliau, kok kebetulan beliau, ambil lagi nih lho, kebetulan ini, om saya namanya, untuk selamat, yang biasa saya panggil, Kak Amat, Kak Amat, terus daftar ma, ini juga ditawari, sama Ardo Bojir Gunung, dari MPI, tapi kalau untuk program, daftar lima, berangkat enam, kayaknya, enggak tahu juga, tapi semisal ada, ini Kak Amat, terus daftar lima, semisal ada, program seperti itu, daftar lima, berangkat enam, dan sisi cikisokok, masan, yang terlalu, memang gue, saya tanya, anak sudah, lagi-lagi, panggaman ini, yang berangkat ini, berangkat ini, berusaha, 5 pembel, seberangkat, itu, ya Allah, ya Allah, saya bingung, bersyukur, karena ada panggilan Allah, tapi juga bingung, bisa saya berangkat, tadi, anak-anak saya, gimana, karena selama 24, dan selama ini, sama saya, terus apa yang saya tinggal, nanti di sana, tapi saya enggak, panjang lebar, berpikir panjang lebar, langsung saat itu, sejuk syukur, padahal belum didaftarin, sama cak amat itu, belum daftarin, baru ditawar, ya Allah, rasanya Allah, mungkin saat ini, saya yang memenuhi panggilan, terima kasih Allah, saya diundang, padahal belum daftar, tapi menengah diri saja, saya sedang, sejuk syukur, alhamdulillah, mendapatkan cak amat, yang sejuk, nah, iman, iman gelap, yang langsung di datang, dengan minta alam, Alhamdulillah, enggak lama, setelah, setelah, mengumum, dapat berbagai hari, saya diterapkan iman, mengamani, alhamdulillah, waktu itu, dia langsung jam, makikir, makikir, ya Allah, benar, antara, ya apa, ya apa, ya apa, saya hadir, ya Allah, Saya tidak akan memutu percikiran Misalnya saya berdua Sampai di sana Diambil juga seperti katanya Ustazah Bukan hanya panggilan kembali Saya siap Saya juga wafat Di Mekah Ibadah Haji Sudah tiga hari mau kepulangan Ke tanah air Pulang dari masjid Ada asiden Jadi ada bus yang terangnya block Kebetulan menanggap Para jamaah yang sedang berjalan kaki Dan salah satunya Anak rumah ibu saya Tahun 1999 Jadi berapa di sana Bukan hanya sebatas Rindu kepada Allah Rindu kepada Rasulullah Tapi saya juga rindu Mereka sama-mereka Jadi saat Om saya Beratkan saya Om Rok Benar-benar Kayak enggak Allah Mungkin saat inilah Saya akan Kehadapan Kasih kepus kejutan Kehidupan Kehidupan Jadi benar Benar katanya Mungkin Ibu-ibu bapak-bapak Mendengarkan di kitab Atau di mana Di badan Sesuai Ada Bapak-Bapak Ustaz Nahoki Yang bilang Jika Allah sudah Memanggil Allah tidak memadah orang yang mampu Karena semuanya adalah milik Allah Tapi kalau Allah sudah memanggil Insya Allah Allah akan memampukan kita Itu benar Benar Karena saya berangkat Ibadah umrah yang diadai Om saya Bahkan oleh-oleh dan selamatan Bukan dari uang saya Saudara-saudara saya gak tahu Gimana caranya beliau-beliau Kepatauan pacar beliau Orang sibuk semua Tapi begitu mendekati Aku berangkat umrah Wes benar-benar Kau bagian orang lain Aku sempat Kau bagian orang lain Kau bagian selamatkan Apa kamu ingin sempat Bahkan di atas sendiri disana selesai Bahkan disaat saya Berangkat kesana jujur Saya mau selamat datang Gak ada yang membuat selamatkan Jadi saya Cuma ibadahnya Ini dia kirim doa Disaat Om saya yang ada Ibadah Walaikum warahmatullahi wabarakat Saya cuman dikit Terkadarnya Allah Cuma cuman dikit Buat Buat sedekan Bahkan mau berangkat Saya gak berpikiran Mau keadaan selamatan Bahkan pulangnya nanti Gimana Saya juga gak bikin itu Yang penting Bismillah Saya mau memikir Dari Allah Tapi alhamdulillah Itulah jenis Allah Ya Allah sudah Memangkan Musyawatan memangkukan Di saat detik-detik Saya berperangkat Musyawatan waktu itu Kalau gak salah Dari selesai Anggil 30 Agustus 2023 yang lalu Sore Di saat jam 3 itu Saya mau keluar rumah Gak tanya Berapa saya datang Semua Tetangga saya datang Semua Mereka tulus Kita Saatnya saya masuk rumah Tadi saya bukakan pintu Beliau-beliau Bagaimana kita Memangkinkan saya Ngajinya Sinta Dan bagaimana Memangkinkan Anak-anak saya juga Jujur Saya terharap Sekarang Mereka Tanpa pameran Meskipun Gak ada Hidangan Apapun Jangan sebotol Mereka Tulus Masuk ke rumah Saya Sedat Terlalu Bacanya Sebab Dahtar Baca Semuanya Dibacakan Demi keselamatan Saya Mendaahkan Sadar Alhamdulillah Saya pemberangkat Bahkan Cukup sampai Di sana Jujur Dalam pemberangkatan Itu Yang ada Dalam pikir Saya Allah Bagaimana Jangan Sampai Saya Jadi Saya Mbak Mikir Sampai Saya Mbak Mikir Nhatu Gak Mbak 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 Allah Allah Itu Sampai Tapi Ternyata Juga Mungkin Pikir Ya Allah Gak Semudah Itu Sih Kamu Ternyata Pas Menyapai Di Pro Baligo Pemberangkatan Dari Banyu Ini Bawa Surabaya Makan Malam Kurang Lebih Jam Dua Sajat Tiga Saya Di Perang Lagi Sama Mbak Pas Malus Solat Subuh Saya Isen Mohon Ma'an Saya Isen Ini Buka Ini Lana Darum Saya Loh Loh Benar 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 Saya Doms Ya Allah Saya Sudah Terlanjut Sama Dua Dabu Ya Misalnya Saya Amankan Yang Jauh Jauh Ketua Mas Suci Ya Wah Tapi Saya Nggak Bisa Ibadah Jangan Ibadah Mau Mas 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 Cintas Kan Dabu Benar 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 Saya Apa Suci Doms Dabu Dabu Ak Ak Saya Keluar Dari Kemarin Anis Benar Tua Om Saya Ya Allah Jangan Lihat Apa ini Imam Dibu Om Saya Dibu Enggak Saya Tidak Lihat Kamu Jangan Sekadar Kecewaan Apakah Saya Gaeja Saya Itu ya Memang Sebelum Sebelum Berdekat Itu Saya Juga Agak Ragu Dalam Sebulan Ini Ada Sikus Kontak Men Karena Waktu Memang Ada Kesibukan Yang Berpander Waktu Saya Kebetulan Di Kelurahan Di Pohjatika Ada Rekan Saya Di Kelurahan Waktu Sibu Sibunya Mempersiapkan Hoham PHBS LBS Alhamdulillah Kita Dan Keputusan Mewakili Banyu Itu Juara Dua Tiga Provinsi Juga Bagaimana Juara Satu Tiga Kita Mantan Jadi Tidak Sia-sia Tidak Saya Waktu Itu Jadi Tidak Merasa Sibu Saya Mungkin Bagaimana Kesibukan Telat Saya Keputusan Konsultasi Kebilan Saya Saya Juga Cari Ini Premodut Kuasanya Allah Sebenuh Bukan Sebenuh Likota Maksudnya Sebenuh Likota Ada Yang Dekat Dari Saya Tukup Apotek Apotek Premodek Tiga Ya Allah Saya Mas Rasul Dan Mau Minta Sumpri Bidah Tidak Bisa Tidak Ada Sumpah Ya Allah Bener Saya Mas Rasul Misalnya Saya Mau Gimana Lagi Yang Mengundang Saya Kau Ya Allah Misalnya Saya Dibatalkan Saat Juga Kau Juga Yang Berjumpa Ya Allah Akhir Saya Berjumpa Pasrah Cuma Bisa Nangis Cuma Saya Berjumpa Tengah Seperti Yang Misalnya Misalnya Kayaknya Awam Cuma 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 Men Yang Namanya Wanita Kan Agak Takut Juga Takut Jadi Benar Cuma Apa Bisa Cuma Kana Sampai Akhirnya Saya Suka 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 di lokasi sama yang selawatan itu gebleken lemah itu di nama ya Allah Allah mengatibadannya misalnya saya mengatakan kalau terang kita keju sui sui ya Allah paling indah kalian tidak boleh diganti dan tahu dan itu kesalahan dari beliau benar-benar pula kurut karena saya pingin banget jadi alhamdulillah setiap musola kelihatan ada flek pasang saya keramas mandi karena biar suci kan jadi setiap musola saya keramas mandi biar suci ya selama di perjalanan dari Prabowo riba ke Surabaya Surabaya itu seperti itu dan alhamdulillah saya setiap di grup jamaah waktu itu ada ni fina dari Prabowo riba tetapi saya dikasih dua bukti tapi itu sudah alhamdulillah waktu di browsing itu sebenarnya kalau pagi datang minum itu biasanya tanpa jelas tapi itu dengan kuasa Allah alhamdulillah saya berhenti tapi ada apa tapi tidak sederhana yang pertama di hari pertama insya Allah ya bu begitu banyak cerita ternyata alhamdulillah Allah itu maha maha berkehendak, maha memabukkan, maha segala-galanya betul tidak ada yang perlu kita ragukan untuk berangkat ke bayi di Allah yang penting kuatkan –Niat –Niat dan yang yakin Allah maha memabukkan kita kita yang sesudah insya Allah, Allah maha memabukkan biar kita Sampai Allah saja yang membatalkan kita. Tepuk tangan kepada Ibu.